Iya, ada rasa bedanya Langsung Kemarin kan Saya dikirimin sama kakak Nur Aida di Malaysia itu kan Milo Waduh, ini Milo Malaysia? Serius? Serius? Aku belum pernah beli loh Belum sempet beli Iya Bentar Nah, coba ini Kulisannya juga Wajah Baharu Wajah Baharu Ini kayak bapak ini Ada logo Malaysia ini Iya kan, ada kan? Waduh, banyak banget Ini nanti coba ini sama istrinya Siap Nanti aku mau nonton Bagaimana reaksinya ini Assalamualaikum guys Gimana nih kabarnya teman-teman? Selamat datang di channel Blusukan Kuliner Kali ini aku mau buat satu reaksion Kebetulan kemarin waktu saya ke rumahnya Kapten Ivanovic Dikasih Milo Milo dari Malaysia ini Nah, kayak gini guys Dan Ini Milo Indonesia Jadi nanti aku buat dua minuman Milo Malaysia dan Indonesia Kebetulan hari ini ada teman-temanku yang berkunjung ke rumah Nanti aku ajak mereka untuk merasain Milo Malaysia Karena mereka belum pernah tahu Rasanya Milo Malaysia itu seperti apa rasanya Ayo, ayo Sini, sini, sini Oke, kali ini aku mau kasih Milo Malaysia Dan ternyata Milo Malaysia sama Milo Indonesia itu beda Oh ya Oh ya Iya Milo Malaysia Oh, ini dari Malaysia ya? Ya Kalau menurut saya ini untuk kemasannya sih sama kayak yang di Indonesia Mungkin tulisannya ya Tulisannya itu yang beda Beda ya? Iya Tulisannya aja Mungkin kalau kemasan mungkin ya sama lah Kayak di Indonesia Dan katanya itu Milo Malaysia itu rasanya beda loh Beda banget sama Milo sini Oh gitu ya Iya Oke, aku buatin ya? Boleh, boleh, boleh Oke A few moments later Wow Oke, ini Milo Malaysia Wow Spesial ini Terus ini Ini nih Ini Indonesia Nah, bisa dilihat tuh warnanya Yang sini Malaysia Yang sini Indonesia Iya Memang lebih kental yang Malaysia kalau saya lihat Keliatannya Iya Bisa dilihat tuh Apa endapan Endapan yang di bawah ini ya Iya Iya Memang Yang dibandingkan sama Yang di Saya coba yang Indonesia dulu Iya Bismillah Sambil diingat-ingat rasanya Selanjutnya yang dari Malaysia ini Iya Cobain Kalau kelihatan dari warna-warnanya sih memang sama ya Satu sama ya Rasanya kan satu coklat Iya Dilihat benar-benar kita harus jeli Itu agak pekat ini tuh Malaysia Iya Memang Memang Gak jelap gitu loh Iya Kental gitu Makanya ini dilihat Kelihatan dari endapannya yang di bawah itu Rasanya sih hampir sama Memang sama ya Memang sama-sama rasa coklat gitu Iya Kalau menurut saya sih yang di Malaysia ini yang kentalnya itu memang terasa banget gitu Dan coklatnya Coklatnya juga Kerasa coklat Lihat kerasa ya Iya Saya coba ya yang endapannya ini Saya aduk Uh Kelihatan Seperti kopi susu Kopi susu Kopi susu Mantap banget Kita coba lagi ya Langsung ya Bismillah Mantap Kalau setelah diaduk itu Iya kan Kelihatan kental banget ya Uh Rasanya itu memang Jauh lah Beda Beda Setelah diaduk Setelah diaduk itu beda Seperti yang di Indonesia Rasanya Iya Warnanya aja juga beda Meskipun ini kayaknya diaduk Tetap sama deh Coba diaduk Saya coba Ya gak jauh beda ya Masih lebih pekatan sini ya Warna Ini cerah Ini yang memang Coklatnya mungkin Lebih banyak gitu Jadi makanya Lebih tebal Warnanya Mas Johar Ada gak es batu Saya mau coba Pake es batu dulu Oke Ini dia Iya Semuanya gak apa Semuanya Semuanya Ini Ini Uh Belum diminum aja Kelihatan seger banget Belum diminum Ada Kita coba Oke Silahkan Bener-bener Seger 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 Pokoknya seger Enak ya Lebih mantap ya Iya Lebih mantap Ya itu tadi Terasa coklatnya itu tadi Apapun diminum Hangat Atau dingin itu Memang terasa Bener-bener terasa Coklatnya itu Iya Ini seperti Minum kopi susu Kalau saya Menurut saya Soalnya kental banget Mantap Enak Oke guys Sini dia Temenku Yang Mau aku kasih Review lah Untuk minuman Malaysia ini Sudah pernah Cobain minum gak? Sudah pernah Kalau minum sini sudah pernah Minum Malaysia? Belum 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 pernah Oke Nah ini bro Bawa tuh liat Mule 3 in 1 Untuk tampilannya gak? Gak jauh beda kan Sama sini Gak jauh beda betul Gak jauh beda Sama ya? Sama sama Coba liat Di Kata-katanya yang pojok kanan Wajah baru Wajah baharu Baharu Kita kan Gak pake kata-kata baharu kan Iya Kalau di Malaysia itu Baharu Kita baru Tapi disana baharu Oh baharu Iya gitu Kayaknya rasanya bakal beda sih Kayaknya Cobain Ya cobain lah Kalau boleh Oke Mau cobain ya Boleh Siap Aku bikinin ya Siap 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 Nah Ini dia bro Milo Malaysia Ini Milo Malaysia Sudah aku bikinin Nanti kamu bisa bandingkan Dengan Milo sini Ini Milo sini Milo Indonesia Oke Nah Ini Milo Malaysia Sebelah sini Kembali Indonesia Oke Ini kan kebetulan cuaca lagi hujan Pas banget kan Minum yang hangat-hangat Yang panas-panas ini Ya betul Dan ini 150 mili Yang ditakarannya Sesuai dikemasan Milo Indonesia Dan yang ini 200 mili Milo Malaysia Saya coba ya Saya coba ya Oke Sambil ingat-ingat ya Ya siap Perasa Adakah perbedaan Di situ Jadi Mereka berdua Coba ingat Kita coba ini ya guys Oke Gimana Kita harus ingat-ingat Yang kedua Yang ini Coba Milo Malaysia Silahkan Di satu Taruh sini Dari tampilannya itu udah kelihatan Ya Lebih pekat Sampai Kebel gitu Silahkan coba Silahkan Aku dulu Beda ya Beda Oke Coba Ada rasa bedanya Iya Ada rasa bedanya Langsung Bedanya Beda 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 Gimana ini untuk Kami dulu bro Kalau Indonesia Rasa coklatnya itu Ada rasa coklatnya Cuma Masih kurang Kalau yang Malaysia Agak lain Coklatnya Coklatnya itu Pekat banget Beda Beda Terasa coklatnya Kalau ini Istrinya Istrinya Temenku Kalau menurut aku sih Ya emang dari Segi packaging aja Udah beda ya Tapi Dari rasanya pun Ternyata Meskipun Milo Ternyata ini beda loh guys Iya beda Karena Kalau dilihat Dari ketebalan Pekatnya ini Sudah kelihatan ya Dari Indonesia Segini Milonya Sedangkan dari Malaysia Sudah berapa kali lipat Tebelnya Jadi rasa pun Mempengaruhi ya Karena rasa Tidak bisa bohong Kalau itu Rasa Kukunya gimana Coklatnya gimana Lebih Berasa ini Berasa ini Berasa ini sih Pasti Lebih enak Lebih nampol Coklatnya Kalau cari disini Itu susah banget Harus beli di E-commerce E-commerce Kalau kita kan juga ada Milo juga Iya betul Tapi disini kita Tidak bandingkan ya Bandingkan untuk Oh ini yang terbaik Tapi memang mungkin Ini diciptakan Di Indonesia ini Milonya seperti ini Mungkin menyelesaikan Liderang Indonesia Liderang Indonesia Atau gimana gitu ya Tapi apapun itu kan Sama-sama produknya Sama-sama enak Tunggu Ada sebuah ciri khas gitu kan Iya Pastinya Pasti-pasti Gimana Enak Enak-enak Oke Itu tadi Teman kita udah nyobain Milo Malaysia Dan mereka terkejut Dengan rasanya Oke Kali ini Aku mau cobain Jadi Pengen dopa malanya Jadi kita kasihkan Ke teman-teman Malah Aku malah pengen banget Karena Kali dikasih Kapten itu Belum sempet aku cobain Langsung aku Tawarkan ke teman-teman Gimana mau cobain Gak katanya Oke boleh-boleh aja Coba-coba-coba Rasanya katanya Mantap Bismillah Karena mungkin juga Gimana Oke Coba ya Bismillah Angat Angat Oke Masih Familiar lah Dengan Milo Indonesia Oke Dan ini Milo Malaysia Coba lihat guys Kelihatan banget Endapan Coklatnya ini Tebel banget Guys Wow Oke Kita coba aduk ya Wow Beda banget ya Rasanya ya Kalau ini Ada sih Endapannya Cuma Cuman Cuman Cikit Banget Tipis Banget Tipis Banget Endapannya juga Dari warnanya juga Beda sebenarnya Oke Langsung Warna Lebih Lebih pekat Lebih pekat Warnanya Ini enak Coklatnya Coklatnya Kerasa banget Bener Kata Temen gue Jadi Apa ya Atau coba Sebentar Nih Biar fair aja Kali ya Coba aduk 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 Iya sih Agak sedikit berbeda Sama-sama terasa coklat Coklatnya Tapi Menurutku Lebih pekat Memang rasanya Iya Kayak coklat Coklat banget Betul Dan ini gak aku Tamain apa-apa Guys Karena sesuai tunjuk Ini Kemasannya Dan kali ini Aku mau cobain Yang es Oh Wow Yang es Yang es Untuk yang Milu Malaysia Oke Karena milu Indonesia Sudah banyak Coba Ini langsung Kita tuang aja Tuang ya Oke Kita bikinnya Satu saset Milu Malaysia Karena terbatas Semoga Suatu saat Nanti kita Rindu Milu Malaysia Itu Bisa lah Masih ada stoknya Oke Kita coba ya Sekarang yang dingin Hmm 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 Wow Ini ya Biasanya Biasanya kalau aku Sendiri Beli milu disini Hmm Kalau di warung itu Biasanya kalau sudah dikasih es Itu malah Rasa coklatnya sudah Hilang gitu Kayak gak ngerasa coklat banget Malah kayak Banyakan air Hmm Ya Tapi kalau milu ini Tapi kalau milu ini Justru ini Apa tadi aku kasih Es banyak Es banyak Milu Malaysia ini Itu malah Coklatnya gak Hilang Hmm Masih ada gitu Masih terasa Hmm Hmm Oke guys Itu dia ya Hmm Teman-temanku sudah cobain milu Dan reaksi mereka Wow Terkejut dengan rasanya Hmm Dan Mereka sampai bertanya-tanya Waktu selesai video itu Ini kok bisa ya Coklatnya kayak gini gitu Iya Iya Ya itulah namanya Sebuah perbedaan Tapi ya Apapun itu tergantung Selera masing-masing Oke guys Terima kasih Buat teman-teman yang Sudah Sempeti nonton di video Plusukan kuliner kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa share video ini Ke teman-teman kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Da Ano Oke Enak Serius Barangkali ada linknya Loh Banyak loh Banyak linknya di Coba cari aja Minum Malaysia Di e-commerce Link besti Dan ini aja aku dikasih Waduh Dikasih Jadi terpatas Kasih lagi dong bang Mantap Mantap Habis nih Kurang Kirim lagi Banyak linknya di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya